Intro Nikita Mirzani ngaku sakit hati dengan Billy Syahputra, gara-gara Amanda Manopo. Artis Nikita Mirzani dikenal bersahabat dekat dengan Billy Syahputra. Tapi beberapa bulan ini, Nikita tak pernah terlihat akrab lagi dengan adik mendiam Olga Syahputra itu. Ternyata Nikita merasa sakit hati karena media sosialnya diblokir oleh Billy. Ia pun mengungkapkan awal merenggangnya persahabatan mereka yang bermula saat Billy dekat dengan Amanda Manopo. Gue kalau dibilang sedih, sedih banget, gitu. Ketika Billy sedang tidak dengan siapa-siapa, kan dia ngintilin gue kemana-mana. Tapi kok ketika dia dekat dengan satu perempuan, kok dia blok gue, salah gue apa, kata Nikita Mirzani saat dihipnotis Uyakuya di kanal Youtube Uyakuya TV. Billy sempat mengungkapkan bahwa ia ingin mengajak Amanda Manopo membuat konten bareng. Ia juga curhat kepada Nikita bahwa ia diminta bayaran oleh manajer Amanda. Nikita pun menyarankan Billy menolak hal tersebut. Sebelum dia jadian sama Amanda, malamnya ke rumah gue, dia bilang, Mami, gue mau bikin konten sama Amanda, tapi manajernya minta bayaran 7 rupiah atau 8 juta gitu, gue lupa, tutur Nikita. Gue bilang, Amanda yang mana? Gue enggak kenal, ngapain bayar semahal itu? Dia bilang enggak mau, tapi beberapa minggu kemudian, dia bikin konten sama Amanda, imbuh Nikita. Eh terus-terusan, gue bilang, lu beneran sama Amanda? Dia gini-gini. Terus dia bilang, enggak kok iseng saja. Oh iya kalau iseng enggak apa-apa, gue bilang gitu. Eh keterusan, sampai gue di-block. Kan aneh? Lanjutnya, lantas Nikita mengungkapkan sakit hatinya atas sikap Billy. Ia tak tahu apa yang menyebabkan pria 30 tahun itu memblokir dirinya. Tapi kok waktu dia kenal Amanda, kok gue di-block gitu? Gue kecewa, enggak ada urusan dia jadian sama siapa. Tapi kenapa waktu lo jadian sama dia, lo block gue. Salah gue apa, imbuhnya. Altyazı M.K.